kita cek nyurnya itu kemarin lemono kan menggunakan diameter luar sama dengan diameter dalam nah kali bener-bener sepan ya bener-bener sepan sudah lancar ya nah ini sendiri sebentar lihat mau gambar ke ya gigi kan nancep posisi seperti ini ya gimana lihat dengan motor lain halo selamat pagi kita ketemu lagi di channel lemono oke kali ini di depan kita ini ada mesin sejenis GL ya ini GL 100 ataupun seri sama saja ya sejenis GL nah disini apa sih yang ingin kita bahas yang ingin kita bahas adalah tentang rumah kelakar askruk dan pengganjilan pada ring ini ya karena masih sangat banyak sekali dipertanyakan di kolom komentar dan disini lemono akan membahas full yaitu tentang penataan dari bagian askruk ini sendiri ya dikarenakan ini sangat penting kenapa yang pertama ini adalah putaran inti ini sudah ada videonya khusus tentang askruk oke sekarang kita lanjutkan saja di video ini apabila teman-teman baru melihat video ini bisa cek di pembongkarannya ya video ini nanti linknya tak kasih di deskripsinya bahwa si motor ini sudah menggunakan nokon askpapas tetapi di bagian atasannya itu kurang ngisi ya dalam artian seperti itu nyut dari bawah kemudian 70% dari larinya itu ngisi tetapi kalau mau di 100% kan itu tidak mau ngisi nah disitu nokonnya karena mintanya dari yang punya itu pakai nokon itu aja ya nggak masalah tetapi kita merubah dari balansernya ya ingat si askruk ini adalah menurut lemono sendiri dan sudah belum membuatkan video di dua tahunan yang lalu bahwa askruk ini adalah fungsinya membantu daya dorong dari putaran itu sendiri ya sudah ada videonya lah di cek aja ya tentang askruk ini ya nah oke karena seperti ini ya banyak yang masih mengira dan itu memang sebenarnya betul ya sebenarnya betul tetapi nanti saat mengaplikasikannya tidak tepat maka akan kurang tepat maksudnya maksudnya seperti ini banyak yang memperhitungkan dari putaran askruk ini berhentinya di angka mana oke itu memang betul ya tetapi dengan balanser ini ditata dengan balansernya ini maka dia itu akan bisa berhenti sesuai yang diatur tetapi yang tidak bisa diatur adalah dalam artian tidak mencoba motore dulu dia tidak akan ketahuan adalah penyakitnya dari putaran askruk ini sendiri nah dia itu saat berputar kencang seperti ini dia itu tidak bisa dihitung lah ya nah dalam artian tidak bisa ditepatkan kecuali nyobak dari motore oke dan ini karena kemarin sudah lemono coba dan lemono yang dibutuhkan adalah pengupgradan dari balan ini sendiri jadi lemono romba dari balansernya oke dan sekarang kita lanjutkan di video yang lalu ya sudah lama sekali lemono sering menyebutkan bahwa saat kita melakukan pengupgradan setruk up yang bahannya itu pendek ataupun pennya yang dasarnya itu bawah ke sini kemudian dinaikkan ke atas kita harus ngecek apa kita harus ngecek di bagian jalur olinya nah di beberapa video yang lalu ya lemono sudah memberikan caranya yaitu tentang pengeliman di bagian sini nah kenapa itu harus dilemlek karena lemono sudah menyebutkan bahwa ini bocor apa tidak nah emang kenapa lek karena fungsinya adalah lemono sudah menjelaskan di video yang lalu ini fungsinya untuk melewati dalam artian dan dia itu oli dari pompa oli ditiupkan kemudian muncet ke bagian pen sini ya ke arah sini yang membasai di bagian piston nah apabila dia itu terjadi bocor di bagian sini maka peniupan ke arah atas tidak kuat ya ataupun semburannya kurang kuat terutama di bagian pen setang ini ya trocesnya di dalam sini ya ini mengakibatkan kerusakan pada si bagian roces di bagian setang dan piston itu sendiri nah cara ngeceknya bagaimana lek cara ngeceknya seperti ini sudah banyak sekali di video lemono ya setiap kali kita mengabri dari as kruk ini kita perhatikan ya kita perhatikan dari si bagian jalur olinya karena itu sangat penting ya setruknya nanti sudah pas tetapi jalur oli tidak pas itu mengakibatkan error juga ataupun mengakibatkan cepatnya rusak di bagian si roces setang dan piston itu sendiri ya sekarang kita perhatikan di bagian sini ya ini ini kita perhatikan oke di sini terjadi yaitu bocor ya di sini terjadi bocor nah di sini terjadi bocor nah sekarang kita cek kembali kita cek kembali di bagian sini kita tuang oli di sini nah oke kemudian kita tiup ya seh tak dekat ke kamera ini supaya jelas oke oke sekarang kamera sudah lemono dekatkan ya sangat dekat sekali ya nah sudah lemono dekatkan seh sebentar kita cari posisi yang benar-benar terang di sini nah oke nah seh sebentar kemudian kita tuang oli di bagian sini ya ya itu nanti akan ke kesembur nah kita cek di sini lemono sudah mempedeokan khusus ini bisa mengakibatkan kerusakan pada roces dan piston ini nah langkah selanjutnya bagaimana lihat langkah selanjutnya kita akan ngelim di bagian jalur ini kalau enggak itu dilaski kembali enggak masalah tapi apakah pengeliman itu aman aman ya kalau jalur ini aman ya jalur ini akan aman dilem apabila pengelimannya tepat ya nah seh sebentar sekarang kita bersihkan dan kita akan ngelim dulu sebelum kita lanjutkan dari proses pengganjelannya ya seh kita cuci dulu kita cuci dulu ya kita cuci dulu dan nanti kita akan ngelim nah seh sebentar karena jalur oli ini sangat penting ya leh sangat-sangat penting sekali ya oke sudah kita bersihkan langkah pertama kita akan ngelim dulu di bagian as kruke ya kita akan melakukan pengeliman terlebih dahulu pada as kruke ya pada sininya kita lem ya di sini supaya pelumasan tidak rembes dari sini ya nah kita bersihkan dulu dari kotoran-kotorannya ini ya supaya lem bener-bener lengket ya oke kalau merah semua aja lemono terangke dan akan lemono bikin cerah dan kemudian lemono fokuskan kepada bagian ininya ya nah oke sekarang kita lanjutkan kita bikin betel yang kecil ya kecil seperti ini dia itu tajam ya kecil dan dia itu tajam nah fungsinya untuk membersihkan bekas lasan ini nah bekas lasan ini kan udah rontok kali nah kita bersihkan hanya fungsinya untuk mencari tempat supaya lem itu bisa lengket ya nah tidak perlu bersih-bersih banget yang penting lem bisa nempel ya memberikan ruangan supaya lemnya itu bisa masuk tidak perlu bersih-bersih banget ya oke setelah seperti ini kita semprot nah kita semprot seperti ini nah disitu kan kelihatan ya kelihatan sudah ada ruangan buat tempat lem ya karena kalau berlubang bles nanti kita tidak beri pengaman di bagian sini saat kita lem takutnya netes di bagian jalur oli di bagian dalam ya itu sudah ada banyak sekali lemono videokan tentang pengeliman jalur ini sendiri ya nah oke oke disini usahakan bener-bener bersih dan kering ya ingat bener-bener bersih dan kering ya oke kalau sudah bener-bener bersih dan kering maka kita akan melanjutkan kita berikan dia itu lem besi ya lem besi seh nah kelihatan seh tak terangkir sedikit biar agak jelas nah segini aja cukup kita adukan lem besi ya kita adukan lem besi nah pengadukan lem besi ini yang penting adalah yang pertama untuk sistem pengeliman ini campurannya harus tepat yang pertama yang bagian di lem ini harus bener-bener kering dan bersih apabila terjadi lepas saat mesin berputar maka itu ada dua kemungkinan yang pertama bisa jadi kotor ya saat di lem ini bisa jadi kotor kemudian campuran lem ini kurang tepat hanya itu saja penyakitnya ya hanya itu saja penyakitnya apabila pengeliman ini nantinya lepas oke sekarang lemono akan mengadukan lemnya dulu oke sekarang kita aduk lemnya ini ya kita aduk lemnya ini nah untuk campuran itu sesuaikan ya sesuaikan nah intinya adalah dibikin sama ukurannya ya antara yang hitam dan putih harus sama seimbang ya supaya kita hasil pengelimannya itu bener-bener kuat dan lengket nah oke dan kemudian kita aduk sekarang kita aduk saja ya kita aduk di bagian ini nah untuk pengaduknya ini juga harus bener-bener bersih ya nah oke kita aduk seperti ini kita campur sampai dia itu bener-bener rata nah dia itu biasanya saat campurannya pas warnanya pun akan berubah ya berubah menjadi putih-putih pucat ya hitam-hitam agak setengah buah bulek ya nah jadi warnanya seperti itu apabila campurannya tepat nah oke sekarang langkah selanjutnya kita tempel ke sebelum kita tempel ke lemono akan menjelaskan dulu supaya teman-teman tidak salah caranya nah jadi seperti ini saat ini ini kan ada masih ada kotoran di dalamnya tidak masalah ya karena itu fungsinya untuk penghalang supaya lem nanti tidak menersep ataupun masuk ke bagian jalur oli dalam nah apabila punya teman-teman itu bener-bener berubang kluk itu sudah ada videonya jadi diberi kawat saja di bagian sini secukupnya supaya dia itu masuk kemudian ada tempat pengeliman di luar nah hasilnya nanti hasil pengeliman yang penting dia itu rata dengan si bagian tempat lager ini harus bener-bener rata oke nah jadi seperti itu ya sekarang kita lakukan pengeliman ya kita lem dulu oke proses pengeliman secukupnya ya tidak perlu ditekan ya yang penting usahakan si bagian lem ini merata masuk merata masuk ke bagian selah yang kita bikin tadi oke nah kalau sudah masuk seperti ini langkah selanjutnya baru kita bersihkan nah yang jarang diketahui adalah cara pembersihan di bagian lem lem besi seperti ini karena yang pertama ini adalah untuk menghaluskan lukanya kemudian keduanya adalah cara membersihkannya nah cara membersihkannya seperti ini ya disini harus ada oli nah tulen besinya harus seperti ini ya oli pokoknya dia itu harus berbau oli oli bersih nah kemudian kita kerok oke nah ini sebenarnya berfungsi untuk bagian apa saja ya lem besi ini dengan oli ini mau di bagian tengah krengkes tengah dan sebagainya itu menggunakan oli seperti ini maka dia itu akan bener-bener bersih dan padat nah lemnya itu hasilnya akan padat ya tidak bolong-bolong istilahnya tidak ada lubang-lubang kecil nah oke kalau dikasih oli apakah tidak rembes rembes tidak ya asal yang dikasih oli hanya bagian luar yang kita bersihkan oke oke nah kalau sudah seperti ini ya kalau sudah seperti ini kita tunggu sampai dia itu bener-bener kering dulu ya kita tunggu sampai dia itu bener-bener kering dulu baru nanti kita proses selanjutnya oke deh sambil kita menunggu dari lem ini bener-bener kering kita pindah dulu dari askruknya ya kita tunggu sampai dia itu kering dan sekarang lemono akan menjelaskan di bagian rumah lakras kruk nah disini kita melakukan perbaikan karena di waktu pembongkaran kemarin oblaknya terlalu banyak yaitu oblak ke bawah dan ke atas jadi kanan kiri sekalian lemono betulkan nah kanan kiri kita betulkan nah disini ada pertanyaan juga ya masih ada juga yang bertanya bahwa le setelah tak benerin dari askruk kok justru malah seret tolek muter askruknya malah seret intinya seperti ini mas intinya seperti ini yang pertama lemono setiap di video sering menyebutkan lemono tidak berpakem pada ukuran kenapa karena tukang bubut itu pasti berbeda nah contoh saja adalah di bagian rumah lakras kruk ini nah solusinya lemono sudah memberikan apabila terlalu seret dipoles manual nah dalam artian kerja kita adalah meneliti sebelum kita pasang itu yang sangat penting ya bukannya kita tidak percaya dengan tukang bubut tidak ya tetapi tugas kita karena di bagian bubut kan hanya membubut bagian sini dan kemudian askruknya ditempel ke oke yang keduanya kita tugasnya meneliti ya apakah ini terlalu seret apakah ini terlalu longgar nah itu yang kita teliti jadi seperti itu ya apabila terlalu seret itu sudah ada videonya kita poles manual nah itu sudah ada videonya lho ya apakah itu center mas ingat kita nyurnya itu kemarin lemono kan menggunakan amplas itu tidak boleh ditekan ya kan misalnya seperti ini lho ya bor nah ini ibaratnya bor kemudian ditempel ke seperti ini muter itu tidak boleh ditekan hanya ditempel ke tapi terus diputer ya tidak boleh ditarik ditekan ke arah sini dindingnya tidak boleh oke karena kalau ditekan maka mengakibatkan lukanya itu ada yang dalam ada yang enggak jadi seperti itu ya caranya seperti itu nah kemudian kalau kira-kira sudah dimasukin lakernya copot lagi kalau sudah itu kira-kira pas baru itu oke nah mungkin ada pertanyaan juga bagaimana sih sebenarnya untuk bagian keringkas ini limono dalam artian seperti ini untuk kalau sudah lakernya besar di bagian sini itu longgar ya dia itu bukan longgar ya sepan ya keluar masuknya enteng tetapi tidak boleh gerak-gerak ke arah ke atas ke bawah nah yang satunya yang sebelah kanan itu nempel ke bagian keringkasnya seperti nyotek gitu loh ya ya oke nanti kita bahas selanjutnya ya biarkan azan dulu oke sekarang kita lanjutkan ke bagian pembersihan si bagian ini ya nah bagian yang tadi ya yang kita lem tadi kita bersihkan dulu kita bersihkan menggunakan cutter nah ini khusus yang di bagian klakre tempat klakre ini harus bener-bener bersih kenapa karena supaya tidak terjadi seret nah seret masuknya le kalau seret masuknya itu terlalu berbahaya kenapa dikarenakan dikhawatirkan miring lakrenya mungkin temen-temen juga mungkin telewong tebel kok miring nah mungkin temen-temen juga belum pernah menemui ya jarang sekali menemui bahwa diameter klakre ini mencong jadi klakernya ketika dipasang keringkas itu oleh jadi diameter klakre dalamnya ini tidak imbang itu ada nanti suatu saat apabila temen-temen sudah disenter ke askru ke tapi sudah center dan kemudian dipasang keringkas itu terjadi oleh bisa jadi di dari situ ya nah oke itu jarang sekali le tapi ya jarang sekali tapi limono menemui seperti itu Hai tak centering kok dipasang oleh enggak suruh ngecek lagi kosenter lagi ternyata klakernya itu terjadi dia itu tidak bulat di diameter tengah jadi mencong le makanya dipasang di keringkas itu goyang-goyang nah oke kalau sudah bener-bener bersih dan rata baru kita gesek amplas oke amplas kita amplas yang bagian pinggir sini nah supaya nempelnya itu ngeplek nah kemudian setelah di pinggirnya sini baru kita melangkah ke bagian yang asnya ini ya khusus yang untuk menghilangkan bekas lim tadi oke nah kalau sudah rata seperti ini baru kita cek ya nah oke sekarang kita akan melanjutkan ke langkah pengecekannya angin-angin-angin Hai nah pengecekannya seperti biasa nah pengecekannya seperti tadi pengecekannya seperti tadi sekarang kita tuang oli di bagian sini yang kita lem tadi ya yang di bagian sini kita tuang oli seh sebentar oke dan sekarang kita tiuk nah dia itu sudah tidak ada rembes sama sekali kelihatannya nah tidak ada rembes sama sekali ya tandanya dia itu sudah kebagian naik ke atas nah cara ngecek dia itu apakah buntu apa tidak caranya seperti ini nah kita tuang oli dari sini kan muntratnya ke sini nah oke nah oke tandanya sudah aman dari pengeliman kita ya nah sekarang langkah selanjutnya kita akan proses ke bagian pengganjelannya nah di sini Lemono akan mengganjel kiri dan kanan nanti Lemono akan menjelaskan kenapa kiri dan kanan karena tidak semua oblak nantinya itu harus diganjel kiri dan kanan ya Nah sekarang Lemono akan memberi ring 11 ini nanti Lemono jelaskan ya setelah kita rakit nah oke nah kita ganjel ring seperti ini pembuatannya ring seperti ini ya Lemono jelaskan kembali lepunya aku setelah tak ganjel ring itu kok malah seret oleh nah itu tandanya keringnya itu terlalu tebel nah seh sebentar ringnya ini tipis bahannya bahannya itu seperti ini ya bahannya itu seperti ini seng tipis itu nah oke kemudian kita masukkan diameter luar sama dengan diameter dalam nah diameter dalamnya sini itu sesuaikan as diameter luar sesuaikan yang bagian tempat lager ini ya kita tempel ke nah plek seperti ini kalau sudah ngeplek baru kita pasang dari kelakre ya di oligong ke nah kita pasang dulu oke kita kasih pelumas dulu kemudian kita pasang oke cara pemasangan manual sudah banyak sekali di video Lemono ya apabila khawatir oleng itu bawa saja ke bubut itu pesen dari Lemono ya apabila khawatir dengan pemasangan manual ini bisa bawa ke bubut tapi kalau tahu caranya aman ya caranya seperti ini di bagian bawah jangan dipegang yang dipegang adalah daun bagian atas ya nah sekarang kita kencengkeh ya di bagian T nya sini kita bersihkan kemudian kita bisa getok pelan-pelan seperti ini sampai dia itu bener-bener ambis masuk ya penggetokannya seimbang kanan kiri kanan kiri ya supaya masuknya bareng ya ini pakai klaker eh klaker pakai askok GL itu juga bisa dimasukkan kemudian digetok tapi harus orang dua ya intinya seperti itu sudah ada juga pernah limon video kan oke kalau sendirian seperti ini saja cukup ya oke oke suaranya sudah keras cetak-cetak tandanya dia itu sudah mentok pol ya sudah mentok pada bagian sini nah mungkin ada pertanyaan juga kena Apakah stroke itu harus dilahkan tidak juga apabila pennya ini bener-bener seret ataupun dia itu bener-bener kenceng tidak perlu dilahkan tapi apabila terlalu dimasukkannya longgar ataupun kita pasang ke bubut kita tanya itu seret apa longgar leh ke longgar itu kalau longgar disuruh las aja ya di kancing las oke sekarang langkah selanjutnya di pengganjilan sebelah sini sudah selesai ya sebelah kiri sudah selesai nah masuknya seperti ini ya masuknya seperti ini ya dia itu sepan ya sepan nah ini kalau miring sedikit nggak bisa masuk ya kalau miring sedikit tidak bisa masuk saya dikasih sebelumah semester seperti ini nah mudah-mudahan mau langsung masuk Oke sudah mau masuk ya sudah mau masuk kok kok guduk-guduk apa ini apa ini sebentar kita cek apa nih ini nyangkut wakil las-lasan ini nyangkut sebentar sabar nah biarkan dia membekas oke kalau sudah seperti ini kita angkat spread nah di sini pasti ada bekasnya nah ini rasanya itu mentol terlalu mentol green doh nah ini nanti alasannya ini adalah kenapa dia itu garuk ya ataupun gesek oke sekarang langsung saja kita babat di bagian as grupnya sini ya Hai seh sebentar biar kelakon nyaman gumbel nek gumbelnya tolong gumbel 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 kita tutup oke kita tutup pennya juga nah kalau sudah tertutup semua baru kita gerinda ya selamat menikmati selamat menikmati semprot oke tidak ada masuk di dalam kelakar karena sudah kita tutupi kain ya nah sekarang kita tes kembali apakah dia masih mentok apa tidak oke dia sudah aman ya dia sudah aman tidak ada mentoknya oke oke sekarang kita tata di bagian kerengkas kanan eh kerengkas kanan di bagian kelakar kanan nah di bagian kelakar kanan ini sendiri limono sengaja membuat ringnya terakhir supaya nanti tidak ada pertanyaan bagaimana cara pembikinan ringnya ya padahal sudah banyak sekali limono video kan nah caranya seperti ini cara sederhana untuk pembuatan ring ini adalah seperti ini ini adalah langkah pertama ditempel seperti ini supaya diameter dari bagian klaker dalamnya itu pas jadi seperti ini Oke dibikin dia itu membekas dulu nah seperti ini nah kalau sudah ada bekasnya seperti ini ya kelihatan porai lagi nah kelihatan jale nah kemudian baru kita gunting sebelum kita gunting kita caranya seperti ini ya oke kita betel dulu tengah supaya guntingnya itu bisa masuk peti cili peti cili nah kita bikin seperti ini Oke kalau sudah bergaris seperti ini baru kita lubangi ya kita lubangi ya kita lubangi sebentar tak cari alatnya dulu pakai obeng min apa-apa saja nah seperti ini Oke kalau sudah berlubang seperti ini ya sudah berlubang baru kita gunting ya tak gunting seperti ini saya sabar Hai ikuti garis yang kita garis tadi ya ikutkan garisnya jangan langsung dihabiskan untuk garisnya jangan langsung dihabiskan jadi disisakan dulu nanti kalau misalnya kurang besar baru garisnya kita ikut potong ya Nah seperti ini oke dan kemudian kita ukur kembali ke bagian krengkesnya eh askrup nya ya nah kita ukur kembali nah seperti ini kalau kurang besar baru kita besar ke garis kita mulai kita potong ya tapi pelan-pelan saja supaya tidak terlalu longgar ya biar pas ataupun dia itu ngeplek nantinya seks sebentar kita gunting dulu biar enak masuknya ya seks sebentar nah seks sabar guntingi yorodok nah seks kita gunting muter seperti ini ini garis sudah kita potong separuh ya nah garis ada yang ikuti di bagian yang kita potong ada yang sisa di bagian pelanya ini sendirinya Oke kalau sudah seperti ini kita tempel ke nah kalau kira-kira kurang sedikit baru kita lakukan penyuneran supaya dia itu bener-bener hasilnya menjadi bulat ya eh sebentar kita tuner oke sekarang kita tuner mudah-mudahan kelihatan jale nah deh kita tunis seperti ini kita sesuaikan hal dari tadi kita habiskan ya kita habiskan pelan-pelan supaya dia itu mengikuti bulatnya bulatnya diameter nah ini proses pembikinannya ya hai 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 oke dan sekarang kita tes dulu apakah dia itu sudah mau masuk ke bagian as grupnya kita tes dulu Nah kita perhatikan kalau yang kurang bagian mana baru kita tuner kembali kita tuner kembali oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang langkah selanjutnya kita akan menata di bagian diameter luarnya ingat diameter luarnya harus menyesuaikan yang bagian sini tempat tentokan klaker ini harus menyesuaikan situ sekarang langkah selanjutnya kita gunting saja seperti ini kita kira-kira saja tidak usah diukur patent kira-kira saja kalau sudah seperti ini baru kita bentuk kita bentuk sesuaikan saja kita kira-kira saja tidak masalah kita bentuk seperti ini oke oke kalau misalnya belum rapi kita rapikan bulatnya ini usahakan usahakan dia itu rata supaya plek pada posisi diameter pelakre sampai rake tak lagi gunting soalnya limono fokus dengan yang limono gunting oke seperti ini nah setelah selesai digunting digunting seperti ini maka langkah selanjutnya kita akan merapikan kalau sudah selesai seperti ini maka langkah selanjutnya kita akan merapikan di bagian pinggir-pinggirnya sini tidak boleh ada bekas ataupun tonjolan yang tajam dikhawatirkan nanti dia itu tebelnya miring sebelah jadi usahakan dia itu benar-benar rata caranya seperti ini sampingnya saja digesek sampingnya supaya dia itu rata oke karena bekas guntingan yang gunting galvalum itu biasanya ada bekas insalnya oke kalau pengen rapi dirapikan seperti ini kalau misalnya pengen rapi oke oke dan sekarang sudah selesai sekarang sudah selesai dan kita lap kembali nah kita lap seperti ini oke dan kalau sudah benar-benar bersih kita tempel ke bagian askrub ke sini ya kita tempel klub lap oke jadi seperti itu usahakan diameternya sini ngeplug nah oke jadi modelnya seperti itu dan langkah selanjutnya kita akan memasang crankcase atau ngetes dari askrubnya ini ya apakah dia terjadi gesekan pada sini bagian sini apa enggak ya sebentar oke sekarang kita geser kamera ini dan kita akan memasang di bagian bak kanan ini oke nah sebentar kita beri plumas dulu oke kemudian bagian sini juga kita beri plumas ya kita beri plumas kemudian kita masukkan di balik tau nah oke seperti ini kemudian baru getok seperti tadi oke 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 sudah keras sekarang untuk pengecekannya jangan lupa kita harus memberi packing wajib ya untuk packingnya karena beda satu packing nanti saat kita mengukur tidak pakai packing dan kemudian nanti kita pakai packing berarti akan tetap terjadi kocak nah apabila ini khawatir nantinya terjadi gesekan kita gerindah saja langsung ya karena ini melebih dari batas ini ya daripada nanti terjadi bongkar lagi ya sekarang kita gerindah saja langsung kita ratakan nah sebentar gerindah oke oke selamat menikmati oke untuk penggerindaan ini hanya difungsikan supaya tidak itu saat dipasang krengkes tidak terjadi gesekan loh ya jangan dihabiskan dari gerindaannya ya supaya masih dia itu berfungsi dengan tepat ya untuk bagian si las-lasannya ini nah sekarang kita siapkan parkingnya kita akan ngecek dulu dari sistem pengganjilan kita sekarang kita tempel ke dari parkingnya ini parking bekas aja dulu gak masalah untuk bagian ini karena hanya untuk difungsikan sebagai pengecekan saja karena tebelnya si bagian ini kan ada satu ring yang kita bikin tadi nah oke sekarang kita pasang dari bagian sini kita pasang dulu oke nah kalau sudah terpasang dipaske pakingnya kemudian baru kita baut oke oke sekarang kita pasang bagian sini kita baut empat aja karena untuk ngecek di bagian si askrupee ya nah kita baut empat oke sekarang kita kencengin dulu dari baut empat oke sekarang kita kenceng ke oke nah nah kalau sudah kenceng baru kita cek nah kita cek mutre dulu nah asik bentar pelan-pelan oke ada ngunci di bagian sini ini satu oke ya set oke ini yang ngancing adalah bagian klakre nah langkah selanjutnya bagaimana langkah selanjutnya caranya seperti ini boleh ini baut empat belasan gitu nah caranya seperti ini untuk ngecek dari bagian si askrupee ya oke sekarang kita baut ini bautnya bengkok adanya gak masalah ya penting buat penopang tok oke kemudian karena ini butuhnya sedikit kan masih ada muternya ya masih ada muternya nah kalau butuhnya sedikit kita pakai palu kecil saja ya oke nah wes josh nah sekarang kita bersihkan di bagian sini ya supaya tidak mengambat dari putaran setang ya nanti supaya benar-benar tahu itu yang seret bagian mananya kalau lancar ya biarkan lancar nah ya oke bentar oke sekarang kita cek nah ya muternya lancar lah lancar toh oke nah lancar loh gak lancar woy gila dia itu tidak lancarnya karena bekas packing ini ya gak masalah nah gak masalah ya pokoknya muternya lancar aman nah sekarang kita cek kanan kirinya tidak ada sama sekali ya sek bentar ini ke kanan ke kirinya tidak ada oblak sama sekali benar-benar sepan ya benar-benar sepan nah dan sekarang di bagian sini juga sudah lancar ya nah oke disini le mona akan menjelaskan le apakah semua dari askrup yang kocak ataupun ayang oblak kanan kiri ini harus diganjil kanan kiri le ingat le mona sudah membahas di bagian askrup pengganjilan ini sendiri yaitu cek dulu dipasang dulu dirakit dulu kemudian diperhatikan oblak ke kanan ke kirinya seberapa yang pertama yang keduanya setelah ketahuan dari oblaknya itu seberapa baru langkah selanjutnya kita cari posisi tengahnya ini nah setangnya ini sudah posisi tengah apa belum nah ini kan kalau ini kan bener-bener tengah ya nah ini bener-bener tengah ya oke getok porak kameranya nah kok dikira miring nah dia itu bener-bener tengah sini nah apabila dia miringnya ke arah sini maka yang diganjil ke arah sini nah harusnya tengahnya kan disini terus oblaknya yang banyak sebelah sini maka disini harus lebih tebel oke kalau nanya tebelnya itu le mona tidak berani memberikan ukurannya kenapa karena ini nanti kebutuhannya pasti berbeda-beda tingkat oblak kanan kirinya berbeda-beda jadi caranya seperti le mona di cek ya di cek ini awal pembongkarannya sudah le mona videokan juga itu oblaknya banyak banget jadi le mona memberikan jarak kanan dan kiri ya tapi kebanyakan yang diganjil di sebelah kanan kenapa karena di sebelah kiri sini ini bubut awalnya itu terlalu banyak ya disini jadi sehingga di laker ini keluar nah apa sih resikonya apabila ini overdosis dari ublak kanan kiri dan dibiarkan sekarang efeknya adalah yang pertama adalah ke bagian kamprat seh sebentar oke disini le mona akan menjelaskan efek yang paling sering terjadi adalah pada kamprat ini sendiri seh sebentar le mona gambar ke ya gigi kan nancep posisi seperti ini ya gigi posisi nancep seperti ini nah ini bagian kamprat ini harusnya bergeraknya kan kesini toh ya bergeraknya harusnya kesini toh nah ya harusnya bergerak seperti ini lontur lah dalam artian seperti itu tetapi ketika dia itu oblak ke atas ke bawah ataupun oblak ke kanan ke kiri terlalu banyak mengakibatkan dia itu menyamping sini le kampratnya juga ikut menyamping nah efeknya apabila oblaknya terlalu parah di bagian dinding blok itu sering terjadi tergores ya itu diakibatkan dari situ itu kalau misalnya kampratnya itu bagus atau baik-baik saja tapi masih terjadi gesekan bisa jadi diakibatkan dari oblak kanan kiri tadi atau kalau enggak dari pemasangan gigi sentrik bawah kurang tepat oke dan selanjutnya le mona jelaskan di bagian sentrik atas di bagian sentrik atas karena di bagian gigi sentrik bawah itu geraknya ke kanan ke kiri ya gerak-gerak seperti ini terus dan si bagian gigi atas ini manteng dia itu satu posisi nah mengakibatkan si bagian kalau enggak kampratnya ya giginya ini makanya terjadi di dinding-dindingnya sini terjadi apa aus aus ya banyak oleh mungkin teman-teman pernah menemui gigi-gigi kamprat itu yang terjadi aus seperti ini ataupun kalau enggak dinding kampratnya yang dalam sini itu juga terjadi aus itu diakibatkan bisa jadi kurang tepatnya dari pemasangan gigi sentrik bawah dan yang keduanya bisa jadi itu oblak efeknya oblak tadi oke jadi seperti itu yang bisa le mona jelaskan untuk video oblak kali ini nah sekarang langkah selanjutnya apabila ada pertanyaan seputar askruk ini bisa tanyakan di kolom komentar ya nah ini sudah le mona pula semua ya ini sudah muternya lantar oke dan tentang pengelasan pen askruk sudah le mona jelaskan juga di jalur oli juga le mona sudah jelaskan dan apabila ada pertanyaan tentang bagaimana le dengan motor lain intinya seperti ini apabila askruk itu standarnya tidak oblak ke kanan ke kiri dan membutuhkan ganjel yang pertama yang perlu dicek jangan tanya ganjelnya berapa mili karena itu berbahaya nah kenapa karena tingkat oblaknya tidak sama nah langkah penting yang perlu kita ketahui adalah disatukan crankcase nya kalau misalnya diatur harus menggunakan paking ringkasih paking kalau harusnya tidak menggunakan paking jangan kasih paking dikasih baut empat dirakit plek kemudian diputer nah kalau dia itu oblak oblaknya seberapa kalau misalnya dia itu oblaknya posisinya ini harusnya tengah di sini dan oblaknya terlalu di bagian sini terlalu banyak maka yang di ring sebelah sini oke jadi intinya adalah cari bagian tetang ini saat bergerak ini bener-bener posisi di tengah jadi intinya seperti itu saja itu lebih mudah banget deh ya supaya tidak salah ganjel karena ini apabila terlalu kenceng itu bisa berbahaya bagi si klaker dan si motor ini sendiri ya jadi kalau untuk bagian longgarnya sudah limon jelaskan tadi geyewis kita jale terima kasih salam gublatoli dari limono selamat menikmati